assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selalu buat kita semua dan semoga semua makhluk itu berbahagia oke guys kali ini saya akan berbagi pengalaman yaitu bagaimana cara memperbaiki karet wiper kita ya karet wiper kita yang sudah tua atau yang sudah kemarin sehingga mengakibatkan apabila hujan ataupun untuk menyapu kotoran meninggalkan bekas yang yang pastinya akan mengganggulah akan mengganggu kenyamanan kita Oke guys nampak di video ini kondisi dari wiper mobil saya ya jadi beberapa bagian sudah agak bagus hasilnya ini kita akan coba perbaiki Insyaallah hasilnya akan bagus paling tidak 80 90% lah bisa kembali seperti semula Oke langsung aja keperbaikannya cekidot Oke kita lepas wipernya ya dilepas boleh tidak jadi terserah mana enaknya lah ini saya lepas supaya eh waktu mem videonya itu enak Oke guys selanjutnya kita siapkan minyak gosok ya merk GPU ini yang saya pakai Oke ini yang akan melenturkan karetnya nanti di tengah-tengah akan saya jelaskan kenapa harus pakai minyak itu ya Oke Oke bos nampak ini karet wiper mobil saya ya jadi karet ini yang mengeras akibat dari cuaca hujan atau panas yang mengakibatkan dari karet itu kelenturannya berkurang nah ini yang akan kita bikin jadi lentur kembali elastis lagi ya cuman yang perlu diingat apabila karet wiper kita ada yang sobek ataupun pecah lah itu gak bisa ya dibenarkan tapi masih bisa dipakai karena dalam satu bagian karet wiper tidak semuanya pecah-pecah paling ada satu atau dua tapi minimal semuanya minimal akan bisa apa ya menjadi bagus lah tidak mengganggu pandangan kita Oke terus kemudian kalau ada yang ujungnya sobek itu biasa mobil-mobil yang sudah lama itu dilem jadi karetnya dilem ngelimnya hati-hati ya jangan sampai kena semua cukup ujungnya saja supaya tetap elastis jadi pinggiran pinggirannya ya jangan dilem mati semua oke kita masuk ke proses selanjutnya yaitu pembersihannya bersihkan dulu karet itu dari kotoran atau debu-debu yang melekat dengan air sabun sunlight boleh kalau ada minyak tanah akan lebih bagus tapi kebetulan saya gak minyak tanah saya habis jadi ini bersihkan dulu debu-debunya kotoran-kotoran hitam yang melekat itu agar nanti pada proses selanjutnya akan lebih mempermudah kita dalam pengerjaan sehingga minyak akan menyerap ya cukup di dilap pelan-pelan lah supaya tidak merusak karetnya nanti kalau terlalu keras karetnya jadi sobek semua oke oke kita masuk ke proses selanjutnya tetesi atau oleskan ya minyak urut CPU ini ke bagian dari karet berkitar tetesi sampai merata pelan-pelan aja yang penting hasilnya bagus ya guys ya oke guys disini saya akan menjelaskan kenapa kita pakai minyak itu ya minyak CPU dan tujuannya apa jadi minyak CPU ini adalah istilahnya kalau dari bahasa sononya itu adalah green oil kalau bahasa kita itu minyak ganda pura green oil ini adalah suatu minyak yang dihasilkan dari pohon ya pohon yang pohon kalau di kita pohon ganda pura dari bahasa sononya itu green oil dari hasil penelitian minyak ini mampu membuat elastis bahas bahan-bahan yang terbuat dari karet oke jadi fokusnya atau intinya kita bukan pada merek minyaknya ya kebetulan saja GPU ini adalah terbuat dari minyak ganda pura yang mana minyak ganda pura itu adalah green oil sudah seperti yang tadi jelaskan di awal tadi bahwa green oil ini akan mampu membuat elastis dari semua bahan yang terbuat dari karet ya oke sampai disini paham guys tujuannya oke lanjut ke pekerjaannya olesin sampai merata ya guys ya tetesin nggak butuh banyak gitu paling dalam satu botol kita hanya menghabiskan mungkin tidak sampai sepertiga atau ya nggak sampai oke lah sedikit sekali gitu artinya mampu merendam lah merendam atau membasai dari karet tersebut oke guys oh ya guys lakukan perawatan ini pada wiper mobil kita ya paling tidak setidaknya enam bulan sekali lah agar performa daripada karet wiper ini dapat bagus dan tetap kita pertahankan oke artinya kita tidak harus beli beli baru lagi dan beli beli baru lagi cukup yang lama kita rawat insyaallah akan mampu bertahan dan bagus hasilnya oke bos setelah semua diolesi rata biarkan selama beberapa jam ya 12 jam boleh semakin lama semakin bagus lah laku kerjakan pas hari libur ya selanjutnya kita pasang untuk kita coba ya guys ya oke bos ini kita akan coba hasilnya oh iya sebelumnya kaca mobil saya ini sangat kotor sekali ya ini kita coba mudah-mudahan hasilnya bagus oh iya sebagai informasi bahwa wiper saya ini masih orisinil ya jadi kurang lebih 12 tahun lah sesuai umur mobil ini jadi belum pernah saya ganti dan cukup saya rawat seperti ini aja oke guys nah nampak hasilnya ya jadi sudah hampir tidak ada koresan-koresan seperti contoh di awal tadi ya sebelum diperbaiki oke guys sampai disini saja semoga bermanfaat dan bisa menjadi kebaikan untuk kita bersama hasta manana sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih